Intro Hai guys, selamat datang di channel aku, Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya, dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya Selamat membaca dan mendengarkan Suamiku sedingin kulkas episode 17 Setelah selesai semua acara yang telah Kevin siapkan Kevin beserta Kayla menuju ke mobil Dan Bimo pun melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang Di rumah Atmaja, Kevin dan Kayla menuju kamar mereka Kevin membersihkan badannya begitu pun dengan Kayla Setelah selesai membersihkan badannya, Kayla pun tidak lupa memakai semua peralatan kecantikannya Kayla tolong ambilkan baju aku, teriak Kevin dari kamar mandi Ya, ujar Kayla sembari mengambilkan kaos oblong kesukaan Kevin Ini, ujar Kayla sembari memberikan kaos itu Setelah selesai, Kayla pun kembali ke meja rias Dan Kevin pun keluar dari kamar mandi langsung memeluk Kayla dari belakang Sayang, terima kasih sudah mau menerima keegoisanku Sudah mau menjadi istriku, ujar Kevin Ya mas, ujar Kayla yang masih fokus dengan alat kecantikannya Karena sudah tidak tahan melihat kecantikan istrinya Kevin pun langsung menggendong Kayla ke tempat tidur Dan mulai mencium seluruh wajah Kayla Kayla pun pasrah dan memang itu yang Kayla inginkan Karena dia malu untuk meminta duluan Kevin menyelesaikan olahraganya Terima kasih ya sayang, ujar Kevin Kayla kembali ke kamar mandi Dan Kayla tidak pernah menolak ketika berolahraga dengan Kevin Ya karena itu sudah kewajibannya sebagai seorang istri Keesokan harinya di rumah Atmaja Kayla sudah bangun pagi-pagi sekali Karena dia ada kuliah pagi Dan Kayla pun langsung pergi ke kampus Tanpa membangunkan Kevin dan tanpa sarapan Setelah Kayla pergi kurang lebih satu jaman Kevin pun bangun dari tidurnya Dia merabat tempat tidur yang ada di sampingnya Tapi tidak ada siapapun di sampingnya Dan dia pun melangkahkan kakinya menuju kamar mandi Dan di kamar mandi itu pula Dia juga tidak menemukan Kayla Kemana ya Kayla Gumap Kevin dalam hati Kevin pun membersihkan badannya Dan setelah rapi Dia menuju ke dapur Pagi Tuhan Sapa Bi Inah Pagi juga Bi Oh iya Bi Mama kemana? Tanya Kevin Nyonya pergi ke rumah Nyonya Tessa Tuhan Ujar Bi Inah Kalau Kayla Tanya Kevin lagi Oh kalau nona Kayla sudah pergi pagi tadi Tuhan Dia juga belum sarapan Tuhan Saking buru-burunya Ujar Bi Inah Baiklah siapkan sarapan Kayla Saya akan mengantarkannya ke kampus Ujar Kevin Hari ini Kevin tidak ada jadwal masuk ke kampus Dan di perusahaan juga ada Bimo yang menghandlenya Jadi dia bisa bersantai dari kesibukannya selama ini Kevin pun kembali ke kamarnya untuk mengganti pakaiannya Dan menuju mobil lalu melajukan mobil dengan kecepatan tinggi Karena takut Kayla meminta makanan dari teman laki-lakinya lagi Di kampus Kevin menunggu Kayla di parkiran Dan dia mengirim pesan kepada Kayla Sayang aku di parkiran Isi pesan Kevin Kayla pun sembunyi-sembunyi dari teman-temannya untuk menemui Kevin Kenapa kamu datang kemari Tanya Kayla Kenapa sih pergi ke kampus dengan perut kosong Tanya Kevin Hmm Tadi aku buru-buru Jadi tidak sempat bagiku untuk sarapan Karena ada beberapa tugas yang harus segera aku selesaikan Ujar Kayla Kenapa tidak membangunkan aku Tanya Kevin Karena aku melihat kamu tertidur sangat pulasnya Dan aku tidak mau terganggu dengan hal itu Ujar Kayla Ya sudah ini aku bawakan kamu sarapan Sarapan dulu Jangan sampai sakit Dan ini uang untuk pegangan kamu Jangan pernah minta dibelikan makanan lagi kepada laki-laki itu Ujar Kevin Kayla pun tersenyum dengan perhatian Kevin Yang diberikan Kevin kepadanya Tidak sengaja ada Sheila yang sedang menunggu di parkiran Dan tidak sengaja melihat Kevin yang sedang berbicara dengan seorang wanita Akan tetapi dia tidak mengetahui siapa wanita itu Sheila pun menghampiri mereka Dan Kayla merasa ketakutan Karena akan ada seseorang yang mempergoki mereka berdua Kenapa kamu ada disini Tanya Sheila kepada Kayla Aku kesini Ujar Kayla menggantung Kesini kenapa Tanya Sheila lagi Kenapa kamu bisa bicara dengan Kevin Tanya Sheila Wajah Kayla pucat Karena dirinya tidak tahu harus menjawab apa Dia sedang sarapan Dan aku menemaninya Ujar Kevin Kayla pun ditambah ketakutan Karena takut rahasianya terbongkar Apa Sedang sarapan Tanya Sheila Iya Kenapa Apa ada yang salah Tanya Kevin Gak salah sih Tapi kenapa kamu Yang harus sarapan dengannya Ujar Sheila kesal Ya karena aku Ujar Kevin Akan memberitahukan semuanya Akan tetapi dicegah oleh Kayla Karena Kita tidak sengaja bertemu disini kak Ujar Kayla Oh baguslah Ujar Sheila Dan Sheila pun Membisikkan sesuatu pada Kayla Ingat Jangan kamu berharap Bisa dekat dengannya Dan jangan harap Kamu akan mendapatkannya Karena dia adalah milikku Ujar Sheila Kayla pun dibakar api cemburu Kevin yang menyadari Wajah istrinya yang terlihat marah Langsung menggenggam tangan Kayla Sheila pun hanya bisa Membulatkan matanya Kalian ada hubungan apa Tanya Sheila kesal Karena dari dulu Dia mendekati Kevin Tapi Tidak pernah ditanggapin oleh Kevin Akan tetapi Sekarang Ada mahasiswa baru Dan langsung Bisa dekat dengan Kevin Kenapa berteriak begitu Ujar Kevin Sembari menatap Sheila Dengan tatapan yang sangat tajam Sheila pun diam Karena ketakutan Kamu mau tahu hubungan kita apa Ayo pergi ke Aula Ujar Kevin Sembari tetap menggandeng tangan Kayla Karena Kevin tidak mau Kayla itu ditindas Di Aula Semua orang telah berada di Aula Teman-teman Kayla Teman-teman Kevin Dan juga termasuk Sheila Kevin telah dikelilingi oleh banyak orang Dan Kevin pun berbicara di atas panggung Terima kasih Karena telah mengizinkan saya Untuk memakai Aula ini Dan sebenarnya Saya tidak ada kelas hari ini Akan tetapi Saya kesini Karena seseorang Yang harus saya jaga Dan harus saya perhatikan Ujar Kevin Semua orang Sudah berbisik-bisik Satu sama lain Dan menebak-nebak Siapakah itu Kayla yang mendengarnya Semakin ketakutan Karena takut Kevin membicarakan semuanya Saya ingin mengumumkan Sesuatu yang sangat penting Buat kalian semua Dan Agar kalian Tidak salah faham Dengan siapapun Saya berdiri disini Untuk menyampaikan Sesuatu kepada Seseorang yang Sangat berharga Untuk saya Kayla Kemarilah Panggil Kevin Semua mata Tertuju pada Kayla Dan Kayla Menuju panggung Dengan malu-malu Suasana disana Riuh Karena tahu Kevin memanggil Kayla Murid baru di kampus itu Sebenarnya Apa ya yang terjadi Antara mereka Tanya teman Kayla Ya sudah Kita dengarkan saja Mereka Ujar yang lainnya Kayla pun Telah sampai Di atas panggung Di samping Kevin Dan Kevin Menggenggam Tangan Kayla Aku mau Memberitahukan Kalian semua Bahwa Perempuan yang ada Di sampingku Adalah istriku Kami menikah Beberapa bulan Yang lalu Dan aku harap Tidak ada orang Yang berani Mengganggu dia Karena Orang yang berani Mengganggu dia Akan berhadapan langsung Dengan ku Ujar Kevin Hah? Istri? Ujar Sheila Tak percaya Wah Ternyata Prinses kita Itu istri Cowok tampan Di kampus ini Ujar Teman Kayla Firman pun Merasa putus asa Dan dia Menerima Kalau Kayla Ternyata Istri orang Kayla Merasa sangat Bangga Bisa diakuin Oleh orang Yang lumayan Berperan Di kampus itu Karena beberapa Kali Bahkan sering Kevin Mengharumkan Nama kampus mereka Kevin Dan Kayla Pun pergi Meninggalkan Aula Kenapa Kamu bisa Mengatakan Itu semua Bukankah Kita sudah Sepakat ya Untuk tidak Memberitahukan Siapapun Tanya Kayla Aku takut Kejadian Kemarin-kemarin Terjadi lagi Aku cumbur buta Dan aku Tidak mau Kamu meminta Makanan Kepada laki-laki lain Dan aku Juga tidak mau Kamu diganggu Oleh wanita-wanita Yang akan mendekatiku Karena aku milikmu Dan kamu milikku Begitu selamanya Ujar Kevin Mencium Pucuk Kepala Kayla Kamu senang Tidak Hari ini Tanya Kevin Ya mas Aku bangga Sekali Punya suami Yang sangat Terkenal Dan seorang Pengusaha Muda Yang sukses Aku senang Dan bangga Menjadi istrimu Makasih Sayang Ujar Kayla Memeluk Kevin Apa Kamu bilang Tanya Kevin Aku bangga Menjadi Istrimu Ujar Kayla Bukan 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 Yang itu Ujar Kevin Kayla Pun memikirkan Kata-katanya Yang baru saja Dia katakan Makasih Sayang Ujar Kayla Centil Kevin pun Langsung Memeluk Kayla Sama-sama Sayang Ujar Kevin Nanti Kamu selesai Jam berapa Tanya Kevin Sekitar Jam 12 Mas Ujar Kayla Ya sudah Nanti Mas jemput Sekalian Mas mau Ke perusahaan Dulu Karena Mas akan Perjalanan Bisnis Lagi Minggu-minggu Ini Ujar Kevin Aku ikut Ya Ujar Kayla Tapi Minggu-minggu Ini kan Kamu lagi Ujian Ujar Kevin Iya Tapi Ujar Kayla Terpotong Nanti Mas pikirin Ya Sekarang Masuk Kelas Dan jaga Diri Ya Sayang Ujar Kevin Meninggalkan Kampus Kayla pun Kembali Ke ruangannya Dan disambut Oleh Teman-temannya Cie Ternyata Ini dia Istri cowok Paling tampan Di kampus Ujar Sisil Ya Nih Mana Nggak Cerita-cerita Lagi Ke kita Sil Jangan Main Rahasia-rahasiaan Dong Ke Ujar Mia Apaan Sih Kalian Ujar Kayla Malu-malu Dan Kevin pun Menjemput Kayla Di kampus Apakah Ada yang Mengganggumu Tanya Kevin Mana Ada yang Berani Mengganggu Istri Kevin Singamah Kalah Sama Kevin Ujar Kayla Tertawa Kevin pun Tersenyum Tipis Kita Mau Kemana Mas Tanya Kayla Ikut Aja Ujar Kevin Mereka Pun Menuju Rumah Wijaya Kayla Langsung Turun Dari Mobil Dan Langsung Masuk Ke Rumah Wijaya Kayla Langsung Masuk Dan Langsung Memeluk Mama Tessa Yang Sedang Berbincang Bincang Dengan Mama Rita Di Halaman Belakang Mama Aku Kangen Kangen Banget Ujar Kayla Memeluk Dan Mencium Mama Tessa Dengan Manjanya Ya Sayang Mama Juga Kangen Ujar Mama Tessa Mama Ada Disini Juga Ujar Kayla Memeluk Mama Mertuanya Itu Ya Nak Mama Sepi Di Rumah Sendirian Kamu Di Kampus Kevin Dan Tommy Juga Di Kampus Kadang Di Perusahaan Jadi Mama Cari Temen Ujar Mama Rita Tersenyum Mama Gimana Kabar Mama Papa Dan Aldo Tanya Kayla Baik Semua Ujar Mama Tessa Bagaimana Dengan Tanya Mama Tessa Aku Bahagia Punya Mertua Yang Baik Suami Yang Baik Pula Ujar Kayla Dulu Aja Main Kucing Kucing Kalian Ujar Mama Tessa Biasalah Anak Muda Gitu Maunya Yang Milih Sendiri Gak Mau Dijodoh Jodohin Kalau Tau Sebahagia Ini Yang Gak Bakalan Mungkin Aku Kucing Kucing Sama Dia Hehehe Ujar Kayla Tertawa Kamu Ini Ujar Kevin Yang Baru Datang Dari Belakang Sembari Mencubit Hidung Kayla Mas Kita Nginap Disini Ya Ujar Kayla Ya Sayang Ujar Kevin Kayla Sudah Lama Semenjak Mereka Menikah Belum Pernah Berkunjung Ke Rumahnya Karena Ada Begitu Banyak Tugas Selain Yaitu Kuliah Dan Dia Juga Harus Mengurus Butiknya Yang Akan Segera Launching Bersambung Bersambung